Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini Intro Ribuan warga di Merauke berdesakan mengurus kartu keluarga dan KTP sebagai syarat untuk mendaftar jadi ASN Sudah 2 tahun berdiri, Pemprov Papua Selatan belum punya mobil dangkar Razzia selama 2 pekan polisi dimimika tilang 27 pengendara Intro Kampung Namotota Kabupaten Kaimana menggelar upacara bendera di bawah laut Kaimana Upacara penyebaran bendera bawah laut itu digelar pemerintahan Kampung Namotota bersama TNI dan Polri sebagai wujud transplantasi karang dan kebetulian dan kecintaan masyarakat terhadap alam Intro Pengyebaran sangsa kamera putih dilakukan dengan penuh hikmat dan disaksikan juga oleh sejumlah pelajar dan warga kampung Namotota Sebuah speedboot dengan tujuh penumpang terbalik di Sungai Maro, Kabupaten Merauke, Papua Selatan Speedboot itu membawa perbekalan untuk kapal yang berada di Muara Maro Rauh cepat itu mengalami mati mesin dan terbalik Tim Sar langsung bergerak dan berhasil menyelamatkan 6 orang sementara satu penumpang hilang Pohon yang terletak di jalan Arafuru merauke Papua Selatan ini tumbang dan batangnya menutup badan jalan Tidak ada korban jiwa maupun luka karena saat pohon tua ini tumbang tidak ada kendaraan yang melintas di bawahnya Petugas BPBD datang mengangkat batang ranting pohon yang menutupi jalan agar pengendara tidak perlu memutar lagi Tim BPBD meminta warga agar segera menebang pohon besar yang berdiri tepat di depan pohon yang tumbang karena khawatir jika ada angin kencang pohon tersebut juga akan tumbang Kebakaran lahan terjadi di kawasan Wasur, Merauke, Papua Selatan Api berkobar sejak pukul 10 pagi namun tidak ada petugas damkar yang datang memadamkan api kemungkinan karena lokasi kebakaran jauh dari permukiman warga Maksudnya musim kemarau di Merauke memicu banyak kebakaran lahan di sejumlah tempat api umumnya membakar semak belukar serta lahan pohon pisang dan cabai Kebakaran lahan yang jauh dari permukiman warga sering terjadi dan biasanya didiamkan saja hingga kebakaran padam dengan sendirinya Pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam berita Papua Saya Heri Oron mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat pagi, selamat beraktifitas dan wanyambi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton